Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Lari langkah pendek sering disebut lari kecil-kecil Yang kedua, lari langkah panjang Caranya, berlari dengan langkah kaki yang lebar Sekarang, yang ketiga, lari melewati rintangan Caranya, kaki harus berada di tengah dan jangan sampai menyentuh rintangan Sekarang, kita belajar tentang melompat Saat melompat, pandangan lurus ke depan Lutut tidak boleh kaku Dan, mendarat dengan kedua kaki Kita juga belajar 3 gerakan melompat Pertama, melompat ke depan Caranya, berdiri tegak Kedua kaki rapat Sebelum melompat, kedua kaki diteguk Kemudian melompat ke depan Yang kedua, melompat ke samping Caranya, berdiri tegak Pandangan ke arah samping Sebelum melompat, kedua kaki diteguk Kemudian melompat ke samping Yang ketiga, melompat melewati rintangan Caranya, berdiri tegak Pandangan ke arah rintangan Melompat dengan hati-hati Agar tidak terjatuh Anak-anak, hari ini kalian telah belajar Gerak lokomotor Yaitu, berjalan Berlari Dan Melompat Sekarang, anak-anak Kerjakan tugas Memeragakan gerak melompat Melewati rintangan Siapkan rintangan Yang berupa benda yang ada di sekitarmu Lakukan pemanasan Melompat dengan hati-hati Agar tidak jatuh Buat kolase foto Dan kirim ke WA pribadi guru kelas Sekarang Perhatikan contoh berikut Anak-anak Tetap semangat Jaga kesehatan Masa itu Di hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!